Jauh dari kata mewah, restoran Sherini di kritik jorok ada saluran god di tengah area makan pelanggan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bahkan ada saluran god di tengah area makan. Belum lama ini akun Instagram at Chonglingwilneverdai mengunggah cuplikan video yang menayangkan kesaksian dari pelanggan mengenai kondisi restoran Sherini. Tas 5M, lantai waktunya retak-retak, pelafon jebol ada saluran pembuangan god di tengah ruangan makan. Sepi banget katanya. Salah satu pelanggan yang menjajal restoran Merik Sherini mengatakan bahwa kondisi di sana justru lebih mengkhawatirkan. Selain sepi pembeli, kedapatan ada atap yang hampir mau jebol. Lantai retak dan yang paling menunjukkan adalah adanya saluran god di sepanjang area makan. Sepi pembeli udah gitu ada saluran god di sepanjang area makan, ujarnya. Pelanggan seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ketika berkunjung ke restorannya, Sherini karena selama ini sosok si pemilik terkenal mewah dan glamor. Melihat kondisi yang sedemikian rupa, pelanggan tersebut sepertinya tidak mau lagi berkunjung ke restoran Sherini. Untuk yang kedua kalinya. Kalau kayak gitu keadaannya, jangan dimampirin lagi deh gengs, ungkapnya. Rupanya cuplikan video kesaksian dari salah satu pelanggan yang mengunjungi restoran Sherini. Mencuri perhatian banyak dari netizen. Terbukti dari banyaknya tanda suka dari 713 orang saat artikel ini ditulis. Ratusan orang berbondong-bondong meninggalkan jejak di kolom komentar postingan. Kebanyakan dari mereka tidak menyangka sekelas Sherini. Restorannya tidak terurus. Sekelas prinses tajir kok jarok cuma segitu doang restorannya ujar netizen. Sumpah lebih bagus kafe eke padahal eke rakyat juwakah ujar netizen lainnya. Sebagai netizen, ada lain yang juga menuliskan komentar dengan memberikan kritik ke Sherini. Karena saluran pembuangan yang ada di area makan pelanggan akan merusak pemandangan. Dan akan memunculkan bau yang tidak sedap. Diisukan cerai, bisnis Sherini malah bangkrut. Dua cabang usahanya tutup padahal sempat viral. Ruba tangga Sherini dan Reino Barat memang sedang diterpah isu perjeraian. Keduanya dikabarkan berjerai lantaran tidak juga mendapatkan momongan di usia pernikahan yang menginjak keempat tahun. Namun rupanya kabar tersebut tidak digubris oleh Reino dan Sherini. Keduanya malah asik memamerkan kebesaran yang sedang menikmati liburan di Tokyo, Jepang. Hal itu seolah menepis bahwa isu Sherini cerai dengan Reino Barat adalah tidak benar. Namun di tengah isu perjeraian yang menimpa Sherini dan Reino Barat, ternyata salah satu bisnis Sherini bangkrut. Seperti diketahui, Sherini merupakan penyanyi terkenal tanah air yang biasa hidup glamor. Selain sebagai penyanyi, Sherini juga ternyata merupakan seorang bisnis woman. Pada tahun 2017, ia pernah membangun bisnis kue. Sang pelantun lagu kau yang memilih aku itu membuka toko kue dengan nama Princess Cake. Toko kue yang didirikan di Bogor dan Bandung, Jawa Barat tersebut buka pada Juni 2017 silam. Pada awal mula pembukaan toko kue Princess Cake nampak sempat viral. Bahkan orang-orang rela antri berjam-jam untuk mencicipi kue Sherini tersebut. Diketahui bahwa Princess Cake ini merupakan dessert manis. Princess Cake memiliki beragam rasa, diantaranya original, strawberry, matcha, mangga, hingga keju. Harganya pun cukup terbilang mahal karena dibanderol Rp70.000. Namun, rupanya berselang dua tahun kemudian, toko kue milik Sherini ini diketahui tutup. Diansir dari beberapa, sumber toko kue Sherini yang di Bogor ini diganti dengan usaha memenya yakni kopi dan toko makanan. Sementara toko kue Princess Cake yang berada di Bandung ini nampak menjadi bangunan tidak berpengkumi. Berdasarkan pantauan tim suarabandungbarat.id, akun Instagram Princess Cake baik yang berada di Bandung dan Bogor ini sudah tidak aktif sejak 2019. Namun, Sherini sendiri belum mengumumkan apakah toko kue tersebut benar-benar ditutup sepenuhnya atau hanya sementara. Saat ini, Sherini nampak fokus keusahanya di bidang pakaian yang memiliki brand SYR. Terlihat juga bahwa Sherini usai menikah dengan Reino Barat lebih banyak menghabiskan waktu di Tokyo, Jepang. Terjawab isu berkulau Sherini cari menampu baru saat hubungan dikuat inces. Lake Federal Lake Sun. Munawaiyut perbincangan beberapa waktu lalu dengan isu yang menyebut dirinya akan digantikan sosok baru. Akibat tak muncul ke apa-apa menangkan netizen berspekulasi dan muncullah isu dekatnya rumah tangga Sherini. Penyanyi Sherini diterpah isu soal perjeraiannya hingga disebut-sebut akan diganti. Maksud diganti adalah mertua Sherini yakni ayah dan ibunya Yubarakun ini untuk menceritakan saat adat nantu baru. Sudah enggan dengan Sherini karena persoalan tak kunjung memberikan keturunan, Mertua inces ternyata memperlihatkan fakta sebaliknya. Akhirnya terjawab fakta mertua Sherini sebenarnya dengan ayah mertua dan ibu mertua. Setelah menikah dengan Reino Barat, Sherini diketahui dengan Mayri Boyoko dengan tanpa carmu namanya itu. Sherini menjalani kehidupan barunya dengan Reino Barat. Kini inces menjalani semua kehidupannya di luar nekri. Ia kerap berkeliling luar nekri seperti S.W.S. di Jepang. Setelah ini Sherini telah berada di Jepang dan mengunjungi keluarga Reino Barat. Reino Barat masih begitu dekat hubungannya dengan sang ayah. Belakangan Sherini memposting keselariannya dengan Reino Barat. Ia ada musuh Mertua bilang unggahan terbaru di Jepang dan Ibu Mertua itu. Semua kota dibandingkan Sherini memposting dirinya yang tidak ikut ayah mertua dan selalu melihat ke sebuah restoran di luar. Ayah mertuanya nampak memasuki area pintu restoran di luar itu di peti beranangnya Reino Barat dan Sherini. Foto tersebut tentu seolah menjawab bahwa uang Mertuanya dalam kondisi baik-baik saja. Meski di Jepang dan Ibu Mertuanya sudah terlagi jadi mantuahkan kedua orang tua Reino Barat Sherini cuek. Kini perlahan Ia seolah memberikan jawaban atas asumsi dan desain di media sosial. Termasuk seolah hubungan dengan Rosano Barat tersebut. Sherini meruliskan ke channel foto-nya bersama Rosano dan Reino Barat. Ia menyebut bahwa kesukaan ayah mertuanya ini sangat tinggi dengan kesukaan suaminya. Termasuk juga dalam hal hobi makan. Terima kasih telah menonton!